Intro Sabtu 26 Oktober 2019, bertempat di lapangan Unjani Kiara Condong, Jalan Papanggungan, Bandung telah dilaksanakan kegiatan Kebon Kangkung Festival. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandung ke-209, Hari Sumpah Pemuda dan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kesehatan tahun 2019. Kegiatan Festival Kebon Kangkung ini dilaksanakan satu hari dimulai pagi hingga malam yang diisi dengan berbagai kegiatan dari masing-masing RW yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung dan Bintang Tamu lainnya. Festival Kebon Kangkung diawali dengan acara Senam Bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Lomba Jampana. Sebelum penilaian jampana yang dibawa oleh masing-masing RW yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung ini, jampana yang ada diarak menuju lokasi penilaian. Pawai Jampana sendiri merupakan kegiatan khas masyarakat yang ada di Indonesia, seperti yang juga dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung kecamatan Kiara Condong ini. Pawai Jampana sendiri dilakukan dengan cara masyarakat membawa tandu besar berisikan hasil bumi, hidangan makanan, dan kerajinan masyarakat. Jampana sendiri dapat dikatakan sebuah miniatur hasil produksi warga. Sebagai masyarakat Sunda yang dikenal selalu menjunjung tinggi adat istiadat serta tradisi yang ada, dengan mempertahankan kegiatan tradisinya pada setiap acara, sehingga makna kekeluargaan, keharmonisan, dan kerukunan yang diterima oleh masyarakat tetap terjaga. Semakin banyak kegiatan yang digelar, semakin banyak juga pelestarian kebudayaan Indonesia yang tetap bertahan dan terjaga, dan di kegiatan ini salah satunya. Mungkin ini adalah bagian dari program PIPPK Kelurahan Kebon Kangkung, di mana acara ini terlaksana berkat kerjasama antar empat lembaga, yaitu LPM, Karang Taruna, PKK, dan juga RW. Jadi salah satu program dari PIPPK, selain program Ispaktutur adalah ini. Jadi program yang kegiatan utamanya bertujuan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Jadi dalam pagi ini, siang ini, ada beberapa acara yang akan dilaksanakan. Tadi sudah kita lihat, Jampana yang merupakan suatu program atau suatu kegiatan budaya dari masyarakat. Kemudian ada acara lingkungan hidupnya, ini di sana ada acara Kang Pisman. Jadi para warga Kelurahan Kebon Kangkung bisa menukarkan satu karung atau satu kilo dari sampah menjadi cenderamata yang menarik, itu acara Kang Pismannya. Kemudian ada juga acara kesehatannya, di sini ada pengobatan gratis juga, kemudian donor darah. Acara sosialnya juga nanti ada santunan buat warga tidak mampu, dan juga ada santunan buat satu orang penderita yang memang penderita kanker, yang memang membutuhkan. Kemudian ada lagi acara keagamaannya, acara keagamaan nanti sekitar jam 3 sore, itu ada acara tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sinyo. Jadi satu acara hari ini menyangkup semua kegiatan yang merupakan program unggulan dari pemerintah kota Bandung, yaitu kota Bandung unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Festival Kebon Kangkung ini adalah merupakan rangkaian dari peringatan hari jadi kota Bandung yang ke-209 tahun. Jadi ini sangat mendukung dengan program kota Bandung, dan juga program kecamatan Kiara Condong. Di mana dalam program kecamatan Kiara Condong, ada 5 program unggulan di kepemimpinan Pak Ode dan Pak Yana, yaitu Kiara Condong Ahiji, kemudian Kiara Condong Gulis, Kiara Condong Wisata, Kiara Condong Sejahtera, dan Kiara Condong Agamis. Nah ini adalah salah satu kegiatan yang dirangkaikan dengan hari jadi kota Bandung, dan merupakan program dari Kiara Condong Wisata. Di mana di sini Kebon Kangkung dengan programnya yang melanjutkan program dari kecamatan yaitu Kebon Kangkung Wisata, ini menampilkan aneka ragam dari kebudayaan, kekayaan seni budaya dari Kelurahan Kebon Kangkung. Masyarakatnya luar biasa, antusias, sangat mendukung, dan ini merupakan bentuk daripada keberhasilan Pak Lurah Kebon Kangkung beserta jajarannya, beserta para seluruh tokoh masyarakat dan stickholdernya dalam rangka mendukung Kebon Kangkung juara yang agamis. Di sini kami Porko Pincam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan saya selalu mendukung seluruh kegiatan daripada kewilayahan yang sifatnya positif membangun untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Kami dari Posek Kiara Condong sangat apresiasi, terutama kepada Pak Lurah dan jajarannya, yang sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka Hood Kota Bandung yang ke-209 dan Hari Sumpah Pemuda. Ini yang luar biasa. Kita tadi menampilkan kreativitas anak-anak muda dan ibu-ibu PKK yang sangat antusias, di mana ini merupakan hal positif untuk mengurangi terjadinya angka-angka pengangguran dan konflik sosial yang ada di masyarakat. Tentunya dengan mereka bahagia, akan semakin bersatu, akan semakin bergotong-royong, dan tentunya akan mendukung semua program yang dilaksanakan dan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan. Kedepan mungkin akan lebih bagus lagi, semoga Kewon Kangkung, Kiara Condong dan Kota Bandung semakin kondusi, semakin berbahagia, dan tentu masyarakatnya semakin sejahtera.